Pemirsa sebagai salah satu televisi lokal di Jawa Barat, Bandung TV terverifikasi faktual oleh Dewan Pers kamis siang. Verifikasi tersebut membuktikan Bandung TV merupakan stasiun televisi yang terpercaya dan bisa dijadikan referensi kerjasama untuk semua pihak. Tidak hanya Bandung TV, pemirsa media cetak dan online bisnis Bandung pun terverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Setelah melalui pemeriksaan, Bandung TV dan bisnis Bandung akhirnya terverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Verifikasi dilakukan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Jimmy Silalahi, kamis siang. Verifikasi dilakukan bersama dengan Direktur Bandung TV dan bisnis Bandung, Alit Suwiria, dan pemimpin redaksi Bandung TV dan bisnis Bandung, Ustiyarsa. Verifikasi tersebut membuktikan Bandung TV merupakan stasiun televisi yang terpercaya dan bisa dijadikan referensi kerjasama untuk semua pihak. Nah, kami juga ingin menjelaskan kepada pemirsa Bandung TV bahwa yang dimaksud dengan verifikasi faktual ini akan sangat penting sekali, di mana ini menjadi jaminan bagi seluruh pihak bahwa media yang bersangkutan dalam hal ini Bandung TV dan bisnis Bandung, itu adalah media yang terpercaya, media yang bisa dijadikan referensi kerjasama untuk semua pihak, baik itu pemerintah daerah maupun pihak swasta. Seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, kami merekomendasikan Bandung TV dan juga bisnis Bandung untuk bisa menjadi mitra kerjasama, karena sudah terjamin dengan selesainya dilakukan verifikasi faktual. Saat ini setidaknya terdapat 2.000 lebih perusahaan pers, baik cetak, online maupun elektronik di Indonesia. 171 di antaranya telah terverifikasi sepanjang tahun 2017. Verifikasi administrasi dan faktual pun terus dilakukan Dewan Pers, sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tim Liputan, Bandung TV